Saya punya acara, ini kenapa saya diinjeg-injeg ya Ini ada bintang tamu kita, namanya si Jonny Sebut saja Jonny, Jonny sudah berapa lama menjadi manusia? 9 tahun 9 tahun menjadi manusia, kira-kira pengalaman hidup yang paling seru itu apa? Gak seru ya hidupnya, loncat, menarik sekali Gak mau kalah, kalau yang ini Bilangnya sih, dia paling tertutup sama keluarga, paling jaim lah pokoknya Tau-tau HP-nya disidak sama mamam, pacarnya ada dua Kau percaya ya Gak, gak, gak cuma satu Gak gak punya Cuman satu Cuman satu gak punya, jadi yang bener yang mana ya Cuma satu gak punya pacar Kalau bohong Mati Udah bagus Tapi aku tau sih cewek yang dia suka Gak usah cepu, gak usah cepu Kalau yang itu tertutup sama keluarga, kan dia baru sunat ya Kalau yang itu Kan dia baru sunat Jadi dia tuh lagi puber kan Lagi susah dideketin Lagi ngambekan banget Dia gak usah ikutan Dia lagi baperan Pokoknya tuh lagi menyendiri mulu Lagi susah deket sama keluarga Tahu-tahu ada yang Cepuk inisial Lel Katanya Katanya dia sleep call Setiap aku ketemu Saudaraku yang kecil-kecil Segini dibilangin Kinan udah sleep call Hoax Penyebar Hoax Berinisial Lel Ya sekarang pada keluar ya Cepuk Kenapa kamu mau disini? Kamu yang gak mau ngomong apa-apa Ditanya jawabnya gak seru Mau ditanya ini Kamera Mau ditanya kamera Kalau aku pengen live sendiri gimana? Gak mau Kenapa kamu ini instagram aku Ini kamar aku Aku live pake kuota Terus kenapa kamu Nting mat Gak mau Yaudah lewat aja yang live sendiri Tuh Ya konflik Konflik Gitu deh ade-ade aku tuh Aneh-aneh Ajaib-ajaib Kalau yang satu lagi sih udah dipecat Jadi ade ya Gue lagi berantem Sama yang Inisial Z Inisial Pip Kenapa komennya ilang ya Ini gue apain nih Kenapa komennya ilang ya Oke Tuh berantemnya tuh gitu Ngomongnya gara-gara Gak sekolah Terus kebanyakan nonton Youtube TikTok di rumah tuh Jangan belok-belok Aku pusing dengernya Emang anggil caper Karena Karena mereka tuh Waktunya low-wong banget Mereka sekolah online Itu juga tuh sering di jokiin Jangan berisik dong Kenapa gak pada main di bawah Coba Gitu sih Aku ngeliat banget Perbedaannya Anak-anak yang Sekolah offline Sama online Terus mereka Les juga gak ada yang bener Terus Pokoknya Ya mainnya sama temen-temennya doang Lewat game Ngobrolnya tuh di game doang Sehari-harinya scroll TikTok Nonton Youtube Nonton Youtube juga kan Orang tua gak selamanya ngawasin ya Jadinya tuh gitu Bahasa Pengetahuannya tuh yang gak-enggak Tiba-tiba ngomong Ya ada lah Yang kasar-kasar gitu Yang Gue aja tuh Baru tau dari dia gitu Gila Tapi kasihan juga ada sih Di satu sisi Mereka pasti bosin banget gak sih Nah dia di luar lagi tebak-tebakar nih Ah telor apa yang Iya bocah jaman sekarang tuh Pinter dari TikTok Iya terus suka tiba-tiba eksperimen gitu Kayak Bah aku mau bikin ini Mau bikin ini Banyak banget yang mau dibikin Seru tapi ya Adinya banyak Untuk momen tertentu sih seru Cuman Kalau udah ada Pertengkaran Udah ada konflik Itu Gimana ya Gue kayak pengen resign Dari keluarga gitu loh Karena Ya gitu Adik kakak Mau siapa yang salah Semuanya yang dimarahin Gitu Kenapa gak lo timerin Gimana ya Dari kecil tuh kayak udah kebiasaan Kan dikasih gadget Terus kalau gak dikasih nangis Terus momen-momen tertentu Nangisnya tuh mengganggu Jadi yang kayak Mau gak mau kasih deh Biar gak berisik gitu Terus udah kelamaan Kayak gitunya Mereka udah lumayan yang Bergantung sama gadget gitu loh Jadi Kalau gak ada ya Rungsing Bisa yang tantrum Marah-marah gitu Gitu Timerin udah sih Sekarang tuh jam berapa HP mereka udah diambil Tapi Kalau gak dikasih HP sama sekali Terus sekarang lagi Online apa-apanya Kasian Sebenernya ya Lebih milih Puyok kakak Atau punya adik Gue gak tau sih Rasanya Puyok kakaknya Tapi kayaknya seru deh Kalian yang puyok kakak Gimana rasanya Kalau dari Orang sekitar gue Yang punya kakak Itu katanya sih Gak seru Karena Ditindas Dibabuin Terus Itu deh Gue sih gak Gue sih gak kakak yang baik Suka mentraktir Ke Alphamart Terus Paling ya cuman Tolong ambilin remote dong Tolong ambilin ini dong Tolong ambilin ini dong Tolong ambilin ini dong Udah Wah Rame banget sih Ini Kasian boxnya Lelo Kalau pacaran Dimana dia Kalau pacaran Mabar gitu loh Dia tuh kayak Aku liat tuh Setiap Aku lagi ngapa-ngapain Terus ngeliat Lelo Dia tuh pasti lagi main game Lagi main hp Nah disitu tuh Dia pasti sambil Kayak Gak tau discord Gak tau dari gamenya Tapi tuh sambil Ngobrol sama temen-temennya Sambil teleponan gitu Nah ya Dia dapet temen dari situ Terus dia pacaran Di situ juga Hmm pernah juga Jadi dia tuh Ngajakin Kau bikin tiktok ini Yuk bikin Oh yaudah tuh Gue mau bikin sama dia Lagi mau bikin tiktok Hp-nya dia Gue yang pegang Tiba-tiba ada telepon dong Dari cewek Telepon dari cewek Terus hp-nya langsung diambil Dia langsung marah gitu Kayak Ih sini Dia udah teleponan Cuman Dia masih Sih gede gini Gila Next ada project apa Kalo project gitu sih Belom ya Karena Gue lagi kuliah Lagi padat-padatnya Ini aja Curi-curi sih kalo main Soalnya Minggu depan udah OTS Lagi tuh Lagi lumayan gak asik sih tugasnya Jadi Kalo gue meleng dikit Ketinggalan Pacaran online gak nyata Iya Kalo Kinan nyata dia Soalnya itu temen sekolah dia Temen lama lah Anak Bandung Kan dulu tuh Waktu mereka kecil Gue tuh udah di Jakarta ya Berdua sama si Terus ini Jadi ketemu mereka tuh Kayak berapa bulan sekali Kalo pulang Terus kalo pulang juga gak lama Udah pergi lagi Terus Jadi kayak ketemu tuh Tau-tau udah gede banget aja Sama sekarang kan Gue gak yang full Bisa main sama mereka Jadi tuh sering kayak Tiba-tiba Eh kok udah gede Kok udah gede Kayak tiba-tiba Punya pacar tuh Apa banget sih Mereka punya pacar aja tuh Gue yang kayak Eh awas ya Gak boleh gini ya Gak boleh gini ya Gimana Gimana anak gue nanti Yang punya pacar Coba gak kebayang deh Gak main skate lagi Belum sih Belum Belum ada waktu Sama belum ada nyali Terakhir main skate tuh Kayaknya Desember deh Gue main skate Terus itu juga Tiba-tiba kayak udah gak lancar lagi Jadi mesti Bener-bener Main terus Supaya gak ilang Tapi gue ada niatan sih Pengen main skate lagi Soalnya Gue kan ikut skate school ya Waktu itu Dari itu udah dibintaro Sekarang kan gue udah dibintaro Maaf apa Reaksinya gimana Mereka punya pacar Gak yang ngelarang banget sih Tapi dipantau Jangan aneh-aneh ya Gak boleh gini Ini gak boleh gini Gak boleh gini Ini kenapa deh Gak top gue kok Ngecas Mampapap gak yang ngelarang banget Lebih Soalnya kalo dilarang banget Juga takutnya Kenapa ya Kan gak bagus terus kayak gak boleh gak boleh sama pacar terlalu digituin dari yang udah-udah yang terlalu dikeka gak boleh malah jadi salah sebenernya susah sih pinter-pinteran yang urus anak tuh susah banget Zara masih sama kakak aduh, jangan nganyain gitu wandulah kayak bukan ranah gue juga untuk jawab itu random vlog nanti dia ada suara motor gue tuh ya pacaran sama si Gazi sampe gue hafal bunyi motornya dia motor dia udah deket udah ada di sebelah sana oh ini si Gazi nih sampe pernah dia mau so-soan surprisein gitu gue lagi di kamar kamar gue tuh disini posisinya sama sama kamar yang di rumah lama jadi paling depan gitu kamarnya di rumah dia mau so-soan surprise terus dia udah sampe gue denger suara motornya terus gue kayak gue tau nih bunyi bunyi motornya doang bunyi langkah kakinya juga gue tau kok itu kayak hotel hotel apaan kayak gini hotel hotel ada muka guanya tuh nyaman di rumah sekarang apa dulu sebenernya ya nyaman disini cuman disini tuh masih adaptasi karena masih baru banget ini juga baru seminggu kayaknya disini semingguan tapi disini ya jauh lebih deket ke rumah Gazi gitu loh aduh gue mager deh kalau udah kayak nanya-nanyain mantan gitu kayak gak usah gitu terus gue ngebayangin kalau cowok gue nonton live gue terus ada yang nanya-nanya mantan tuh gue bete sih pasti jadi kayaknya mending gak usah deh ya kan apalagi kalau pertanyaannya kayak mendingan ini atau ini mendingan ini atau ini gak usah lah dibanding-mendingin kalau mendingan dia gue gak akan sama yang sekarang gitu kalau pacaran di luar mainnya kemana gue sih gak kemana-mana ya mainnya rumah ke rumah coba sekarang rumah ke rumah palingan sesekali ke hmm disini gimana ya makan doang sih makan kalau enggak kita main Tekken pacarannya gue tuh main game main Tekken terus ada taruhannya yang kalah tau gak sih yang mainan anak-anak yang kayak binatang-binatangan yang muter muter mal nah yang kalau main Tekken naik itu tuh kalau enggak naik kalau di Gandaria City tuh ada kereta-kereta anak naik dah tuh room tour dong tadi gue udah room tour rencana mau nikah umur berapa udah gak mikirin sih pernah sih gue ada di fase ngebet banget nikah udah enggak sesiapnya aja pengennya mah sekarang cuman kalau di rencanain nanti dulu kuliah juga baru mulai enggak bosen-bosen pacaran enggak sih cerita horror kalian mau cerita horror apa gue banyak sih kalau cerita horror ya tapi kalau cerita horror sih buat yang percaya-percaya aja cerita horror ini lumayan horror sih bentar ya sambil di cas ternyata all bad tentuannya bisa bentar ah ribet udah lah biarin cerita horror jadi sekitar shooting itu kapan ya 2020 tuh gue pernah di kayak di apa sih bukan santet pelet kayak di pelet gitu sama cowok yang dimana saat itu gue pula pacar terus ya ada yang ngasih tau terus ya gitu deh tapi udah kelar sih itu horror sih kalau menurut gue karena gue takut aja sih sama hal-hal kayak gituan mengerikan bukan motor gajir kayaknya demi apa pelet iya gue tuh punya pacar terus bahkan pacar gue saat itu udah kayak main ke lokasi shooting gitu ya ketauan dong oh ternyata gak zim nyampe sini sini lagi live kan ada yang bilang ya kalau orang melet yang di pelet itu biasanya ngeliat si orang ini jadi kayak jadi kayak orang yang dia suka yang gue suka gue kan suka banget-banget sama Nicola Saputra aneh gue ngeliat nyorang kayak Nicola Saputra nih Nicola Saputra sebenernya sih kalau itu katanya bukan pelet tapi lebih kayak nyorang tuh pake apa sih kayak susuk kali ya yang bisa bikin orang yang liat dia tuh tertarik yang liat matanya tuh terpikat yang disentuh tangannya tuh jadi suka gitu dan gue kena gitu jadinya gue sampe putus saat itu padahal kemarinnya banget tuh kayak gak ada apa-apa baik-baik aja dan nonton gue bilang katanya waktu gue mutusin dia muka gue gue pacaran kan lama muka gue kayak bukan gue aneh ini sih terserah ya percaya apa enggak cuman kalau di gue berhubung gue ngalamin jadi kepikiran belajar masak gak tapi bikin kayak gitu enggak sih gue takut minyak sih ya kalau masak mie ayo aja coba ya lel kalau gaji dateng tuh rebutannya gak lel tolong jemputin gaji doang di depan udah masuk kok udah masuk cerusin ya eyelinernya pada sebelah iya terus kenapa masih pede-pede aja yang suka ngempet-ngempet gitu lel ntar diculikin derola jangan pada di kamar aku lah baru diberesin ah kakinya pada hitung-hitung bajunya abis duduk-duduk dimana abis senang-senang leo pada suka tengiol-tengiol banget kayaknya kamar gue favorit bocil-bocil dari rumah jadi kayak sesuatu yang menyenangkan gitu masuk kesini terus suka kayak ca ini apa ca ini udah gak dipake mau dong buat aku ya buat aku ya makanya pada kayak seneng banget kayaknya rilet banget gue kalau mau melin ade ya kan lagi yang punya ade cowok bandel pasti gak jauh-jauh marah ini kayak gitu juga ini gaji gak nyampe-nyampe galak banget emang galak ya itu gak ada papanya loh gue marah cerita rumah lama rumah lama rumah lama nih skip banget ya jadi rumah lama tuh kan ngontrak terus ade gue tuh suka main sama tetangga-tetangga gitu aduh reading magir sih gue ngomongnya terus si ade temennya ade gue tuh kayak ngomong di rumah kamu tuh pernah ada yang meninggal tau gitu terus ya di luar itu bener apa enggak tapi kejadian gak asik aja sih di rumah kayak pribadi badu suara lah kursi gerak sendiri wih apa nih wow jangan-jangan aku mau pacaran ini ada bintang tamu baru namanya alfarizi tapi ternyata horrornya ih horror banget gila horror banget kok main di kamar kok main di kamar pintunya dibuka kamu hitaman silah kamu hitaman sumpah beneran berenang mulu ya pacaran diganggu ade emang kita sih nungguin banget leloknya pacar ya kita nungguin banget terus nanti kalau lagi lagi pacaran disamperin mau ikutan dong mau disini aja mau bertiga emang bertiga gak boleh ya kenapa gak boleh nungguin tapi dia bilang aku mau berduaan bertiga emang gak boleh nah iya kayak gitu kita lagi berduaan di ruang tamu terus nungguin aku mau disini katanya aku diem aja kok aku gak ganggu aku gak bersuara katanya julisnya udah kotor banget hujan hujan kenapa hujan enggak gerimis doang jalanannya basah kamu bagi tisu basahnya kamu gimana pusing-pusing enggak hari ini enggak pusing alhamdulillah ya tanggal bebek banget lagi ya maknanya pakai perkiraan dong ambil tisu basah juga kayak mau ngerampok ngapain itu yang kotor kenapa gak cuci kaki orang mau pakai tisu basah kalau lagi di luar aku grogi kamu ngebilas kalau ada gak sih hawanya langsung beda beda gimana sama lanjut setiap lagi pacaran tiba-tiba lewat biasanya gak pernah aku kira topi udah juga jahil ngapain sih kalau dibukain gak gaji apa dibilang galak siapa yang galak gila aku kan gak pernah marah-marah mirip Zara Zara siapa sih iya gak pernah marah banget apa sih lu nimbrung tiba-tiba muncul gila gak pernah marah banget sini lau gak pernah marah-marah gila lanjut ceritanya oke mau cerita apa cerita rumah lama dulu gue pernah lagi nonton terus jadi kan meja makan terus disini kursi TV ngadep ke TV TV-nya disana sana lelo gak sopan ah ganggu lama-lama udah gitu bener-bener cuma berdua doang belakang tiba-tiba kursi kayak gini nih ini kursi meja makan kursi berat kan tiba-tiba kayak gini kayak gitu kanjir maus banget gak sih maus di hari yang sama gue lagi berdua di rumah sama ya adalah orang terus di halaman dalam halaman yang lebih dalam ada suara kayak kayak gitu terus yang denger mantan gue tante gue sama mba gue gue gak denger tapi suara doang dan katanya disitu tuh tempat yang aduh merinding itu tempat yang meningkat terus pintu nutup sendiri terus apalagi ya banyak sih saking banyak gue lupa deh sebelum rumah gue kebakaran dulu ada suara langkah kaki di lantai dua padahal gak ada orang di atas itu deh manger banget yang paling serem sih nenek gue lagi sholat dilempar mainan ya itu udah gila banget lagi sholat dilempar mainan dan itu dua kali ada yang dilempar mainan ada yang dilempar batu terus tante gue juga pernah lagi sholat maghrib di pantai dua sendiri ada yang ngeliatin depan sejadah badannya gede tapi ngeliatin doang gak bakal wah gila sini mau live bareng gak mau bed sih tapi mau bed aku 17% cuman biarin sih kamu jawab-jawabin ini itu yang buat kamu takut bububu sendiri ya kaya aku lagi cerita hantu yang di rumah lama kalau kamu di rumah lama lama gimana dan merasakan sesuatu itu gak gak sih gak ada ya oke sama sih pake yang buat gigi itu gak seru banget sih kamu bacanya kayak gila-gila suka deh anjir Zain Malik dong kalau Kakang pernah ke rumah kalian pernah ngomong tentang hantu yang di rumahnya gak menurut kamu karena gak kira-kira aja gak sih kayak Iqbal kamu suka diberang Iqbal 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 temen aku oh si Iqbal si Iqbal yang main buat minton anaknya sih ajak jurnal Risa harusnya jangan dong kasihan ntar rumahnya gak laku kocak tiba-tiba jadi pada mediasi disana jadi suka usil gak sama Kak Caca suka dia pernah ngerjain yang kamu ngasih apaan yang kamu ngaku jadi gojek terus kamu medok gitu apaan ya kan biar gak kayak kamu apa sih kamu ngasih apaan sih pokoknya dia mau ngasih sesuatu terus ada nomor dia yang sebenernya aku udah save nomor dia yang satu lagi buat apa tuh nomor dua terus dia ngomongnya halo ya dengan Mbak Caca saya di depan mau ngancur paket gitu ya oh kamu bawain aku donat ya pas itu iya iya bawain donat gitu kocak banyak lah gak sih juga usil kok itu selain signatur hitam doain rokok apaan gak doain apa-apaan kalau gak ada itu opsi kedua apa? ngerokok atau rokok kamu kamu ti rokok kamu ti rokok di kamar iya gak apa-apa di rumah ini semuanya smoking area ih si Zen Malik liat iya si Zen Malik sekarang pindah ke rumah baru ya iya pindah ke rumah baru lah cerita dong gimana pengalaman ngantor jadi aku cerita kamu udah ini kamu udah ngantor baru awal-awal terus aku masih adaptasi karena biasanya ketemu tiap hari cerita gitu-gitu aja pengalaman ngantor gitu-gitu baik ih makin cinta deh sama kamu adek cinta gak selamanya indah itu malu aja kali gue indah-indah terus nih siapa emang itu kamu kenal? gak tau kirain temen kamu cerita awal ketemu udah sering cowoknya kayak udil siapa air udil? itu kan dia bilang pro player adek cinta gak selamanya indah-indah itu mah lo aja sabar ye kata cinta ngerokok juga gak enggak lah anti aku aja suka dimarahin it's outing singatur ngap yoi ngap for school banyak ngabur sih ngiat mau ih nyebelin gak sih gak buang-buang minuman di bawah dong kenapa emang tiba-tiba bahas botol minum itu siapa? kemarin itu botol minumnya gede gitu oh iya botol minum galon gak sih kamu ini dari galon galon kecil kalian zodiaknya apa dia cancer zodiaknya cancer cancer taurus jadi tuh kalo taurus tuh kalo taurus tuh jaranya mundur iya biasanya dia tuh gak cocok kalo sama apa namanya libra cieee gaji pertamanya buat apa? buat beli MACD dong jadi kamu kerja untuk MACD kaki lah kak gaji buat aku aja tapi yang ngomong namanya raja mau gak sama raja? gak yaudah kalo gajinya mau masuk aja kalo dia happy sok aja hih emang gak? fast lah kenapa emang? jadi aku ngomong kalo yang tapi aku gak tau mana gue tau oh iya beda berapa tahun? beda 3 tahun 3 tahun coba pacar kita bahagia gak? coba ntar aku tanya ya sama si tuh tuket cenging dulu jodoh gue ngarep ngarep tapi kalo ternyata beneran gimana? enggak lah dia ngarep kenapa kau emosi sih? apalagi jodoh gue jodoh gue dia ngarep harap maklum ya gaji tuh lelok gaji tuh lumayan manusia purba dia tuh agak gaptek gak tau bahasa anak muda jadi gitu deh dia juga di live ngomongnya kok gak di filter? pacar kita udah makan belum? ntar aku tanya ya ke si Harry Styles pernah pacaran berdua di rumah aja enggak ya pernah kalo lagi gak ada orang tapi ya pacarannya di ini lah di kebon kalo enggak ya di garasi gitu atau di rong tv ini kamu mau jadi aksesoris doang ya aku sambil baca jadi hairpin aku kek gimana caranya dapetin pacar ganteng tapi yang nanya-nanya Rizky tadi ada yang sama kamu tuh gak kajak pertimbangkan nih cari pertimbangkan nih cara mau dapetin pacar ganteng yang pertama cabut rambutnya cari fotonya catut nama lengkapnya terus bawa ayam ayam yang hitung semua gitu kok kamu tau sih Gazi ih cari lo gak dibuatin album sama Gazi enggak dia buatnya buat mantannya gak ada yang ada yang bukan album tapi ada satu langsung udah berapa lama pacaran kalau lagu di spotify gitu bisa dihapus gak sih kan aku udah nawarin oke ya ngerti aja sih inisiatif kalau gak mau dihapus ya gak apa-apa siapa tau itu berarti banget ya buat kamu cara cepet dapet pacar gimana kamu tuh gak mau hapus ya mau iya juga kan aku capek apa-apa sih dia juga emang kayak yang cinta banget tuh denger tuh liat tuh impas lah mantan lo kan buatin lagu juga impas lah itu dia yang buat kan gue enggak kan kalau aku yang buat ya aku hapus lah itu kan dia itu urusan dia ya sukanya sih bodoh ya 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 udah lah gak harus dibahas lah selingkuh atau diselingkuhin selingkuh wow orang-orang mau lu sih kak gak enak lah diselingkuhin gak banget kenapa gagap sih Zin Malik kenapa putus kenapa putus ya males aja bukan males lah karena gak nyambung netizen memancing keributan bener tau rusma gitu ahli lu dia ngeri nih orang ngeri nih saya gak tau gak filter yang kayak gini terus jadi meleot gitu cuma kamu kamu aku lupa aku lagi nampu ya sana hapus gak sih demi kedamaian dunia ini bantuin gue jangan dibahas lagi aja bro biar aku lupa terus aku lupa kamu nangarin mau dihapus enggak ya tutup aku hapus tenang aja cuman lebih ke biar aku gak dimarahin aja sih damn damn habis live pasti berantem nih soto itu berantem break jangan dong putus kalau beneran beda 8 tahun iya tau-tai dulu tau-tau dulu aja mumpung masih live aduh maga banget lagi ambil laptop iya gak usah kalau keberatan aku tuh cuma kalau bisa yaudah hapus aja kalau gak bisa kalau gak bisa gak usah bisa gak apa-apa cuman dulu kayak aku seharian depan yaudah gak usah nanti aja nanti aja nanti aja nanti aja ngorbanan gue liat kenapa oh ini kan kalau aku minta yang gak lagi live pasti gak mau gila Johnny Johnny udah-udah aja lu Johnny saya mau tau kan ini kursinya rusak tau kalau tau ngejeblos disini sih koncak sih sosok asik bet gtnya gitu udah berapa lama pacarannya udah mau setahun kayaklah aku ada mau ngarep 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 bu saya dulu oh iya bener bener kenapa dihapus soalnya dia nawarin ya kalau ada tawaran ya hapus aja kalau enggak enggak ih kok gitu sih aku ngaca ikh ngece dikira aku gak pernah liat kamu ngaca abimana abimana tuh kakak abimanyum abimana bapaknya saat ini enggak sih enggak lah enggak lah enggak lah enggak cekapan itu wuuu tuh enggak sih enggak sih abus-abus sialan yang itulah tapi serius kamu beneran nawarin enggak beneran beneran itu stiker dari mana ada bikin dia juga dikasih stiker enggak lah delete from all services delete beneran enggak apa-apa enggak aku mau karena kamu nawarin kalau kamu nawarin aku enggak minta 2-5 hari ya hilangnya doang ntar balik lagi enggak maksudnya 2-5 hari baru dia hilang di proses dulu soalnya oke oke guys jangan lupa dengerin lagunya Alfarizia ada di Spotify ada di mana lagi ada di Apple Music ada di YouTube dengerin ya soalnya dari kemarin aku tuh enggak dengerin lagu Gazi sama sekali soalnya suka ke play lagu dia buat mantan itu males jadi enggak mood imun gue jadi turun hari gue jadi buruk lah langsung hujan petir petir Gazi udah Gazi mending bikin sebelah coba tau iya emang kenapa mantannya bau mantannya aku suka lagu-lagu kagazi bukan gara-gara bukan gara-gara dia pacar aku tapi emang beneran enak lagunya kecuali yang kecuali yang love language kalian apa apa menurut kamu kok apa acts of service ya itu mah kita kan itu berdasarkan tes itu kan senikal diluar inspirasinya dulu deh siapa nah enak kok yaudah dengerin lagunya guys biar dia semangat bikin lagu lagi ada di play wih makasih ya gue udah bagus nih gue udah bagus gak ada celah kenapa jadi dia tambah-tambahin kalau pacarnya Caca tuh ada kamu udah pernah ketemu kan pernah halo Feli si Ayang pernah selingkuh gak ih sering dia mah hobi kan tapi beneran ini kalau dicap tukang selingkuh gak gak pernah gak pernah sama sekali aku sering diam-diam ngecek hp dia gak pernah nemu apa-apa explore-nya juga gak ada manusia kita cakep ya bang ngarep kamu tuh gak usah nganggep serius kayak gitu dia tuh emang bapak-bapak banget lah udah tua kalau ribut pakai bahasa Sunda tuh enggak dia bukan orang Sunda tapi dia bisa coba ngomong Sunda yuk kumaha doang iya basi lah wilu jeng sum apa sum-sum wilu jeng sumping apa artinya selamat uang tahun apa lagi apa lagi itu kamu yang sering ngomong Sunda yang lancar banget udah kumaha jangan aing-aing dong udah kumaha abi abi abimahnya kan abimahnya orang Sunda bener dong yang kamu ngomong kehendap-kehendap gimana gak sih enggak enggak aku akan bercanda enggak enggak percaya enggak kalau saling pucin bisa pucin juga enggak aku bercanda kamu yang minta Instagram kamu guys, menurut kalian kalau ada dia gak usah menghindar dia kan baru masuk kantor berapa hari? 2 hari ya? 3 hari ada cewek nih, ada cewek terus ceweknya ngomong, lo kalau berangkat ke kantor lewat mana? terus kamu nyebutin kan? oh dia rumahnya disini searah, terus kenapa? terus ada cewek minta Instagramnya si terus mandi dikasih gampangan terus harusnya aku bilang apa? oh bentar ya, gue mau ke toilet itu di mobil ya anjir, ceweknya ngapain dah jebak-jebak ya bentukannya kayak gini bentukannya kayak gini, baru ngantor gimana gue gak pusing coba kesalah ini orang kenapa sih percaya gak kalau sering buat channel ini sama terus juga, lo ngasih tau atau curhat kayaknya pengalaman dia emang dia mintanya di mobil iya terus lagi siapa aja di mobil ada dia ada berempat di belakang sama kamu? enggak enggak ini namanya, itu mana? heal tuuuh apa itu? buat vlog sama jezice ini pasti internet bisa jadi kalau abis sih bala banget ya zi soalnya ini aneh ini aneh enggak mungkin kayak gini iya, tadi soalnya ada XL gitu turun yang